Intro Dilansir dari Detik News Faldo sebut Prabowo kalah DMK Elit Pan terus terang saya malu Wakil Ketua Dewan Kehormatan Panderajat Wibow Menyayangkan sikap Faldo Maldini Yang menyebut Prabowo Sandi akan kalah DMK Derajat merasa malu atas sikap Wasek Jen Pan itu Terus terang saya malu dengan manuver Sebagian unsur pengurus DPP Pan Termasuk yang terakhir dilakukan Faldo Kata Derajat saat dihubungi Derajat juga menekankan perlunya menunjukkan konsistensi dalam politik Sikap Faldo menurutnya merupakan bentuk inkonsisten Yang akan merugikan dan menjadi noda politik Faldo masih muda Inkonsistensi yang dia tunjukkan akan menjadi noda Dalam perjalanan politik dia ke depan Apalagi sebagian info yang disampaikan tidak benar Dia tidak tahu Operation Room BPN Jadi dia tidak tahu sendiri tentang hal-hal seperti C1 yang dimiliki BPN dan sebagainya Jelasnya Mantan anggota DPRR itu kemudian menyinggung pencapaian Faldo dalam Pilak 2019 Derajat mengingatkan pemilih yang mencoblos Faldo saat Pilak merupakan pendukung Prabowo Sandi yang harus dijaga amanahnya Faldo nyaret DPR dari Dapil Kabupaten Bogor kalah sama Primus Tapi jangan lupa pemilih Primus dan Faldo itu mayoritas adalah pemilih Prabowo Sandi Lebih luas lagi pemilih PAN di Sumatera dan banyak daerah lain itu mayoritas besar adalah pendukung Prabowo Sandi Di papar Derajat kita harus bisa menghormati dan menjaga amanat yang diberikan oleh pemilih kita Itu etika politik yang penting sekali imbuhnya Soal arah politik partai Derajat memastikan PAN akan konsisten bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur Hal itu sudah sesuai keputusan Rakernas PAN pada 2018 Arah politik PAN ditentukan dalam Rakernas Rakernas 2018 memutuskan berkoalisi dengan Prabowo Itu posisi PAN sebagai organisasi Kecuali ada keputusan lain dari Rakernas yang akan datang tuturnya Terima kasih telah menonton!